Halo Sobat IT, selamat datang di Hero IT Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana memecah data menggunakan pivot tabel. Jadi di sini, pada contoh video, Sobat bisa perhatikan kita memiliki tabel penjualan oleh beberapa staff sales di sini. Jadi, kali ini kita akan memecah data ini menjadi beberapa sheet nantinya berdasarkan dari nama dari sales yang kita miliki. Oke, yang pertama silakan Sobat siapkan terlebih dahulu templatenya. Silakan gunakan template yang Sobat miliki atau bisa meniru pada video seperti ini. Selanjutnya, kita blok terlebih dahulu tabelnya. Setelah kita blok semuanya, Sobat klik pada tab Insert, kemudian klik pada Pivot Table. Klik pada Pivot Table di sini. Selanjutnya, Table Raise di sini. Silakan Sobat klik OK. Nah, sudah muncul sekarang. Di sini, tabel pivotnya pada sebelah kanan atau settingan untuk pivotnya pada sebelah kanan, nanti tabelnya akan muncul pada sebelah kiri di sini. Dan terbentuk sheet baru di sini. Nah, selanjutnya, Sobat pilih Staff Sales di sini sebagai bagian yang akan diletakkan pada Filters. Silakan klik Staff Sales-nya sebagai filter, karena nantinya Staff Sales ini akan kita pecah-pecah menjadi beberapa sheet, yaitu berdasarkan dari nama Staff Sales. Kemudian, di bagian Rue, kita akan menampilkan Unit. Unit adalah nama dari unitnya, kemudian jumlah unit. Jumlah unit yang terjual nantinya. Di sini ada namanya, kemudian di sini ada jumlah yang terjual. Selanjutnya, value yang akan kita gunakan nanti adalah total penjualan di sini. Kita letakan total penjualannya di sini. Oke, ini untuk contoh pada tabel yang seperti ini. Silakan Sobat nanti sesuaikan dengan tabel yang Sobat miliki. Kemudian, kalau sudah di sini, kalau misalnya kita gunakan pivot tabel di sini, pada Staff Sales di sini, filternya itu kita bisa mengklik satu persatu seperti ini. Kita bisa klik satu persatu seperti ini. Maka akan muncul data dari penjualannya. Sekarang kita akan pecah semuanya menjadi satu buah sheet masing-masing bernamanya. Caranya, masih pada bagian Analyze di pivot tabel. Silakan Sobat klik pada tab option di sini. Menu option di sini. Kemudian klik Show Report Filter Pay. Selanjutnya, di sini akan muncul filter yang sudah kita letakkan tadinya pada pivot tabel. Sekarang kita tinggal klik OK. Maka akan muncul setiap nama sales dengan jumlah dari unit yang terjual. Oke, bagaimana Sobat? Mudah bukan? Semoga tutorial kali ini membantu Sobat dalam menggunakan pivot tabel di Excel. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kita akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya hanya di HelloIT Channel. Terima kasih. Terima kasih.